Dua tim kembangan Malaysia, SRG dan Pamos, kini trancam tersingkir di babak SWIX M6 World Championship. Dari tiga pertandingan yang sudah mereka jalani, keduanya baru berhasil meraih satu kemenangan saja. Tentu hasil ini sendiri juga membuat peluang mereka untuk lolos ke babak playoff semakin sipis. Masuk SRG? Ya, sebagai tuan rumah, tentu SRG dan Pamos awalnya diunggulkan, apalagi dengan dukungan penuh dari komunitas Malaysia di turnamen M6. Tapi, dengan formal Swiss State yang pertama kali dipakai Muntun di M6 ini, kayaknya benar-benar ngaruh ke performa banyak tim termasuk SRG dan Pamos. Formal ini sendiri juga memaksa setiap tim harus beradaptasi untuk menghadapi setiap lawan-lawannya dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda di setiap runde. Nah, ngomongnya SRG sama Pamos, ya kita bisa melihatlah bagaimana mereka juga cukup lumayan kesusahanlah untuk mengikuti dinamika ini. Tekanan yang diharuskan bermain konsisten ditambah dengan ekspetasi tinggi dari komunitas, apalagi karena mereka menjadi tuan rumah, benar-benar menjadi beban tersendiri buat mereka. Apalagi SRG yang cukup diunggulkan oleh komunitas Malaysia, karena ya seperti kita tahu, mereka sendiri juga punya nama besar karena berhasil menjadi juara di beberapa turnamen internasional. Tapi untuk di babak ini, mereka malah kesulitan banget buat menjaga ritme permainannya. Kekala mereka di beberapa pertandingan jelas memicu banyak kritik dari komunitas Malaysia. Mulai dari strategi hingga dropping, mereka sering dianggap keliru dan semua ini benar-benar menjadi sorotan utama. Dan salah satu momen yang paling disorot adalah keputusan SRG yang gak melakukan respect band terhadap Bruno saat mereka menghadapi tim Falcon Esports. Padahal seperti yang kita tahu, di babak sistik ini, Bruno memang menjadi salah satu hero kunci yang selalu bisa memberikan kemenangan untuk tim yang bisa mendapatkan hero tersebut. Sedangkan untuk di satu sisi, Famos sendiri juga gak kalah menjadi pusat perhatian. Mereka dinilai gagal memanfaatkan hero-hero kunci di meta saat ini. Jadi sering kelihatan kalah langka dibandingkan tim-tim lain. Apalagi untuk di beberapa pertandingan, ya seperti yang bisa kita lihat, tim Famos sendiri juga sering menggunakan hero-hero factor untuk di posisi mid laner. Untuk sekarang, SRG dan Famos tentunya akan menghadapi momen krusial di babak 1-2. Kalau mereka berhasil menang di babak ini, tentunya mereka juga mempunyai peluang untuk lolos ke babak pleo. Tapi dalam catatan, mereka harus memenangkan satu pertandingan lagi. Sebaliknya, kalau mereka kalah, mereka tentunya harus pulang lebih awal. Dan itu pastinya bakal menjadi kekecewaan besar. Bukan cuma buat fans, tapi juga komunitas esport Malaysia. Jadi ya tinggal kita lihat aja, apakah SRG dan Famos ini bisa bangkit dan bisa memberikan performa terbaik di satu pertandingan penentu ini? Atau justru, mereka harus pulang dan menjadi penonton di rumah mereka sendiri? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!